Nanas di Pulau Bangkurung digunakan sebagai tambahan bumbu. Kuliner khas daerah ini, daing misalnya, banyak menggunakan nanas sebagai bumbu dalam proses masaknya. Ada sebagian, bukan sebagian ya, ada jenis-jenis ikan tertentu yang tidak bisa kita konsumsi langsung begitu saja. Nah begitu juga dengan es kolar ini. Tapi di sini bedanya, selain kita harus mengukur kadar yang kita makan berapa banyak, ada bumbu rahasianya juga, jadi biar es kolar itu atau ikan nanas aman dimakan. Nah ini yang kita cari, ini mau nanas. Yang kita cari adalah buah mudanya. Daing ini sebenarnya adalah daging ikan yang dikeringkan. Biasanya daing terbuat dari jenis ikan tertentu berukuran besar yang sulit dijual dalam kondisi segar. Di Pulau Bangkurung, daing juga telah dipasarkan. Pasar terbesar daing adalah daerah Luwuk, Kendari, hingga Makassar. Nah ini yang sedang kita jemurkan ini namanya daing disini disebutnya. Daing itu sendiri sejenis seperti olahan kering, seperti dendeng. Nah ada beberapa jenis ikan yang memang enak untuk menjadikan daing. Nah salah satunya ini ikan nanas, yang lain-lainnya ini ikan pari. Kalau misalnya seperti ini, dia akan makan waktu kering, kalau panas seperti ini sekitar tiga harian. Daing banyak dibuat oleh warga Bangkurung sebagai kreasi ketika hasil melaut sedang melimpah. Lokasi yang jauh menyulitkan pengiriman ikan segar keluar daerah. Di sisi lain, pasar lokal sangat kecil daya serapnya. Jadi Indonesia itu memang terkenal dengan cipta rasa masakannya yang kompleks, banyak bumbu. Ini yang saya bicara ini, es kolarnya aja udah kompleks. Dimakan begitu saja tidak bisa, kita pasti mulai. Karena itu merupakan obat pencahar kalau dimakan begitu saja. Tapi untuk antisipasinya, lihat nih, bumbunya macam-macam. Selain bumbu rahasia nanasnya tadi, ini kalau misalnya ada kemangi, ada kencur, ada jahe, ada sisap raya. Jadi untuk makanan yang kompleks, perlu bumbu yang kompleks, biar apa? Biar rasanya. Semua bumbu akan dimasak terlebih dahulu hingga matang. Kemudian akan dimasukkan bahan utama berupa potongan daing ikan nanas. Rasa. Barangkali kalau mbak tiar rasa pedas. Tidak. Oh, tapi enak. Nah, ternyata untuk mengalahkan satu cita rasa yang dominan, itu netralisirnya pakai rasa yang dominan juga. Jadi tadi, es kolar ini, dia punya kandungan lilin. Lapis luar lilinnya itu sangat-sangat kurang bagus lah kalau kita konsumsi begitu saja. Dia itu tadi, bisa bikin mulus-mulus. Nah, dilawannya pakai apa? Pakai nanas. Yang kalau dimakan begitu saja, asem. Tapi begitu dikawinkan, dijoinkan dalam masakan, enak. Oke. Bu, enak. Enak. Enak, enak banget. Pernah sakit perut enggak habis makan ikan nanas? Enggak. Enggak pernah? Enggak. Padahal ini asam. Tapi tidak ya? Tidak. Enak-enak saja ya? Enak. Udah dari dulu biasa makan juga ya? Iya, karena ini namanya kuah Tokuli, bahasa banggai. Kalau di sini Tokuli. Jadi, sebiasa makan ini dari kecil sampai dewasa. Ya, itu tadi. Karena tidak terbiasa, jadi saya masih ada kerasa sedikit. Rasa sakit. Tidak, mas. Tapi baiklah. Karena lapar, makan sudah. Tidak, mas. Tidak, mas.